Meski telah menerima hibauan untuk tidak melakukan selebrasi, beberapa pendukung Jokowi-Makruf masih ada yang rayakan keunggulan versi Kwikon. Tak hanya berkonvoy, para pendukung ini bahkan ada yang meluapkan kegembiraan hingga mencukur habis rambut mereka. Padahal untuk hasil resmi pemungkutan suara Pilpres 2019 sendiri, baru akan diumumkan KPU paling lambat pada 22 Mei mendatang. Ini dia euforia puluhan pendukung paslo nomor urut 01, Jokowi-Makruf Pusai mengetahui jagoan mereka unggul dalam perhitungan cepat yang dilakukan sejumlah lembaga survei. Dengan mengeriakan yel-yel kemenangan dan mengibarkan bendera merah putih raksasa, para pendukung tampak larut dalam keunggulan suara versi Kwikon. Kami hanya menyampaikan tentang kita kasihkan kepada Tauk Indonesia karena sekeberhasilannya adalah melakukan agenda nasional pemilu 2019. Bang, ini kwikot kan baru sementara nih? Apa optimis? Optimis atau seperti apa, Bang? Kami yakin kemenangan Jokowi ini akan berakhir sampai hitungan suara 60% tadi pada saat jam 4 sore. Di Solo, Jawa Tengah, wali kota Solo FX Hadi Rudiatmo mencukur habis rambutnya usai mengetahui hasil perhitungan cepat Pilpres 2019. Tak hanya Rudy, pemotongan rambut ini juga diikuti jajaran pengurus DPC PDI Perjuangan Kota Solo serta beberapa relawan Jokowi Maru. Potong rambut masal sebagai ucap syukur kemenangan paslon nomor urut 01, Jokowi Maruf Amin versi Kwikon. Meski masih sebatas hitung cepat, Rudy meyakini hasil Real Con versi KPU tak jauh berbeda dengan hasil Kwikon saat ini. Karena kemarin sudah kita setangkati kalau Tuhan mengizinkan Pak Jokowi menjadi Presiden ke Bali dan memilu, saya dan teman-teman akan membuang bosok jauh ini sebersial. Sebersial dan penyakit yang ada di otak kita-kita ini biar hilang semua besok pas pelantikan itu sudah berkiranya jadi bersih. Untuk hasil resmi pemungutan suara Pilpres 2019 sendiri baru akan diumumkan KPU paling lambat pada 22 Mei mendatang. Ginajar Hanggarawan, Angga Eka melaporkan untuk NET. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini agar kami bisa terus sajikan video berita pada Anda. Ayo subscribe, like, komen, dan share. Aktifkan juga tanda lonceng Anda untuk mendapatkan notifikasi video-video berita terbaru dari kami. Terima kasih dan salam.